Sosok di tengah lapangan ini begitu populer di tanah air pada dekade 90-an hingga awal 2000. Prestasinya kala itu mampu mengharumkan nama Indonesia di pentas olahraga internasional. Ia adalah Dayana Lomban, mantan atlet pelatnas di era Riki Subakya Reksi Mainaki hingga era Taufik Hidayat. Kini ibu dua putra ini menetap di Amerika Serikat. Saya disini udah dari 2003, terus baru mulai ngelatih itu baru 2009. Ya, Dayana masih setia pada bulu tangkis dengan menjadi pelatih meskipun aktivitas keselariannya jauh berubah. Sekarang saya ada yang ngelatih, tapi di New Jersey. Ngurus my twins juga, keluarga. Saya ngelatih di weekend Jumat 1 minggu. Ya, masih di sekitar bulu tangkis. Spesialis ganda ini selalu menyempatkan diri mengikuti turnamen bulu tangkis di Amerika. Seperti pada DC Open yang baru saja usai, di mana Dayana berpasangan dengan sesama pembulu tangkis Indonesia. Karena ini juga baru pertama kali kita baru ketemu dan juga bermain bersama ya. Skillnya masih ada ya tentunya. Cuma ya memang mungkin karena kerjaan dan mungkin aktivitas sudah semakin sibuk sebagai ibu rumah tangga ya. Jadi dia dari segi stamina sudah mungkin agak berkurang. Tapi tetap permainannya masih sering. Dayana mengakui stamina yang mulai menurun merupakan hambatan utama yang menyebabkan dirinya sulit tampil prima dalam laga DC Open. Meski demikian, kualitas permainannya sebagai mantan atlet pelatnas masih tetap terlihat. I think they're really good in the first game. They're pretty good. They're nice things. They just get a little tired maybe. Cuman, ini masih bagus. Bagaimana yang dari kekurangan dari mereka, tim nasional gimana? Mungkin dari fisiknya kali. Maksudnya, cepat capek. Meskipun tak lagi berdomisili di tanah air, Dayana masih menaruh perhatian terhadap dunia bulu tangkis Indonesia. Saya cuma bisa bilang, karena kebanyakan isu yang saya dengar, atlet-atletnya kurang puas sama pengurus-pengurusnya. Mungkin itu juga ada faktornya, jadi gak ada motivasi. Tapi yang saya mau bilang, memang juga regenerasi penghantan bulu tangkis Indonesia agak away, far dibanding sama China, Korea, gitu. Meskipun Dayana dan partnernya tidak berhasil menjuari kompetisi ini, namun semangat para penonton mampu mengembati kekecewaan mereka. Dari Washington DC, dan dikailah perantim BOM.